Terima kasih. Ini bagus bacaan, how to fix capitalism by Bill Gates. Kemudian Dede mengatakan satu hal tentang krisis yang terjadi sekarang. Nah kalau kita lihat ini paralel sebenarnya, Bill Gates ingin menghadapi atau menyelesaikan atau membantu menyelesaikan kelemahan kapitalisme dalam satu hal. Yaitu tadi dengan baik diserikan oleh Hamid melewat satu pertanyaan, kenapa masih banyak orang yang miskin? Jadi kapitalisme sudah membawa, kata dia, kemajuan yang cukup penting. Bukan cuma di Amerika dan Eropa, tapi juga banyak negara yang berkembang. Tetapi walaupun begitu, tetap masih cukup banyak yang miskin. How to fix capitalism. Itu kan, judulnya kan how to fix capitalism. Artinya ya sudah seluruh dunia, dunia ini yang miskin-miskin, yang masih belum mampu, yang masih tertinggal. Coba, semuanya toh sekarang sudah kapitalis. Tetapi masih sangat banyak yang miskin dan tertinggal. How to fix that? Dengan kreatif capitalism yang dikatakan tadi Dede, kuncinya pada insentif. Nah tetapi pertanyaan lain lagi. Kalau Bill Gates ingin menolong dunia menyelamatkan mereka yang tertinggal, Bernanke sama Henry Paulson ingin menyelesaikan problem internal kapitalisme yang selalu berulang. Kebetulan sekarang berulang lagi. Tahun 30 pernah berulang, beberapa kali berulang dengan lebih kecil. Tetapi sekarang dianggap ini krisis internal kapitalisme yang paling besar, paling dalam, paling luas. Dan empatnya jika diteruskan tanpa pertolongan sejak tahun 30. Di satu pihak yang diceritakan tadi Dede tentang subprime mortgages dan krisis yang menyertainya sekarang, itu kan bayangkan ada lima besar di Wall Street. Satu persatu sudah tumbang. Ini raja-raja finansial. Kalau kita bilang Wall Street kan berarti dunia. Karena kan yang paling gede di Wall Street. Jadi ada pertama Bear Stearns, tumbang. Lehman Brothers, tumbang, bangkrut sekalian. Kemudian Mary Lynch. Ya tumbang juga, dibeli orang. Dijual udah nggak mampu deh, beli aja deh Bank of America gitu. Tumbang juga. Cuma dengan cara dibeli. Yang satu yang beli negara, yang satu beli swasta gitu deh. Sama-sama tumbangnya. Kemudian dua yang terakhir, yang terbesar dua. Morgan Stanley. Dan juga Goldman Sachs. Pertama orang kira ini, aduh ini selamat nih, baik nih. Ternyata tumbang juga deh. Lima raja uang terbesar. Di puncak gunung keuangan dunia. Tumbang. Krisis kapitalisme, kata orang. Makanya Anda baca di berbagai koran. Yang kiri senang banget. Wah ini pendulung sudah berubah. Ini Syafes akan menang di dunia. Eh nggak tahu apa-apa, udah teriak-teriak aja. Syafes. Morales akan menguasai Amerika Latin dan Amerika Utara. Ini cara berpikir lama dipakai untuk melihat kenyataan sekarang. Ini pendulung. Kemarin ada Regen, ada revolusi konservatif. Kemudian sekarang revolusi sosialis. Dengan nasionalisasi di Amerika Latin. Al-Fajrur Rahman. Jadi kawan kita, bicara nasionalisasi terus. Abid Rais pun sekarang juga nasionalisasi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.